Kita hadirkan bersama, mungkin informasi pertama, Tiara. Kita mulai informasi pertama di Apakabar Indonesia Siang. Pemirsa, ini ada 17 wisatawan yang sedang berenang di 3 lokasi sepanjang pantai Pelabuhan Ratu dan ujung Genteng terseret ombak. Tim Sargabungan berhasil mengevakuasi 12 orang yang terseret ombak ke 12 korban tersebut. Selamat, Pemirsa. Menurut data Satuan Polisi Air dan Udara Polres Sukabumi, lokasi pertama sebanyak 3 orang terseret arus di pantai ombak putih dan 1 orang hilang. Selanjutnya, 10 orang terseret ombak di pantai Batu Bintang dan 2 orang dinyatakan hilang. Sementara di pantai ujung Genteng 2 orang masih hilang dan masih proses pencarian Tim Sargabungan. Hingga saat ini, Tim Sargabungan masih mencari 5 orang yang dinyatakan hilang.